Intro Siapa sangka barang bekas limba rumah tangga yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang begitu saja ke tempat sampah ternyata jika didaur ulang dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari bisa menolong sesama manusia hingga menjaga kelestarian lingkungan kesan ini memiliki berbagai kegiatan sosial kepada makhluk hidup terutama manusia yang hidup di bumi senantiasa membutuhkan jiwa sosial yang tinggi Salah satu aksi sosial yang disosialisasikan unit daur ulang ini adalah pengolahan enzim sampah sebagai solusi ekosistem enzim sampah bersumber dari zat organik yang kompleks terdiri dari rantai protein dan garam mineral serta hormon remaja bahan-bahannya bisa berasal dari campuran sisa berbagai buah-buahan yang tidak habis dimakan serta sayuran dan sampah organik yang direndam di air dalam wadah dan ukuran tertentu dari uninda ulang kita ini kita mengadakan konsultan Eko Enzim ini untuk konsultasi mengenai cara bikinnya terdiri dari sampah basah ataupun pupuk organik kompos dan enzim minum yang setelah memakai enzim untuk luka, yang berkata atau yang super gabunan untuk kebersihan rumah tangga itu kita undang ke sini untuk seri karena pakai ini jadi mudah mulai banyak mereka pengalamannya bermacam-macam gitu kemungkinan masih lebih daripada saya jadi dari pengalaman mereka saya pun dapat belajar dan mereka bisa untuk nyebar lebih luas lagi untuk orang lain Enzim ini dapat dibuat dengan mudah sementara manfaatnya bagi lingkungan sangat banyak diantaranya anti-efek rumah kaca untuk pertanian, perkebunan, keperluan rumah tangga sebagai bahan deterjen, antibakteri dan virus dan sebagainya yang aman bagi lingkungan kita Vera berharap dengan adanya kegiatan ini penemuan dari multifungsi zat enzim dari sampah organik semakin tersebar luas di tengah masyarakat bahkan setiap rumah tangga bisa memproduksi sendiri zat enzim dari sampah dapurnya masing-masing Oktarian Batam